Gempar aktivitas ICC akhirnya diboykot oleh Rusia, 123 negara terdesak jadi korban. ICC sudah berani mengeluarkan surat perintah penangkapan dengan standar gana yang sangat disayangkan oleh pihak Rusia. Membalas perlakuan ICC yang sewenang-wenang membuat pihak Vladimir Putin akan memboykot segala kegiatan dan aktivitas ICC di Rusia. Sontak hal ini membuat kalang kabut para negara anggota yang jumlanya sangat banyak. Di sisi lain, ICC banyak mendapat kritikan soal sikapnya yang dulu tidak membiarkan Presiden Amerika juga ditangkap ketika melakukan invasi konyol ke negeri Timur Tengah. Di sisi lain, Ketua Parlemen Rusia mengeluarkan pelarangan kegiatan pengadilan pidana internasional ICC setelah pengadilan itu mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Vladimir Putin. ICC menuduh Putin telah melakukan kejahatan perang. Sekutu Putin, Yaseslav Volodin mengatakan bahwa Undang-Undang Rusia harus diubah untuk melarang segala aktivitas ICC negara itu menghukum siapapun yang memberikan bantuan serta dukungan kepada ICC. Penting untuk menyusun amademen Undang-Undang yang melarang aktivitas ICC di wilayah negara kita, kata Fodolin dalam sebuah postingan di Telegram seperti dikutip dari Reuters. Volodin mengatakan bahwa Amerika Serikat telah membuat Undang-Undang untuk mencegah warganya diadili oleh pengadilan DENAK dan Rusia harus melanjutkan pekerjaan itu. Setiap bantuan atau dukungan untuk ICC di Rusia, katanya, harus dihukum berdasarkan hukum. ICC awal bulan ini mengeluarkan surat perintah penangkapan yang menuduh Putin melakukan kejahatan perang secara ilegal mendeportasi ratusan anak dari Ukraina. Dikatakan ada alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa Putin memikul tanggung jawab pidana individu. Para pejabat Rusia telah memperingatkan bahwa setiap upaya untuk menangkap Putin, pemimpin terpenting Rusia sejak hari terakhir tahun 1999, akan sama dengan pernyataan perang terhadap tenaga nuklir terbesar di dunia itu. ICC menyerukan penangkapan Putin atas dugaan deportasi anak-anak secara tidak sah dan pemindahan orang secara tidak sah dari wilayah Ukraina ke Federasi Rusia sejak 24 Februari 2022. Kremlin mengatakan surat perintah penangkapan ICC adalah keputusan yang sangat partisan, tetapi tidak berarti sehubungan dengan Rusia. Penjabat Rusia menyangkal kejahatan perang di Ukraina dan mengatakan Barat telah mengabaikan apa yang dikatakannya sebagai kejahatan perang Ukraina. Kekuatan besar seperti Rusia, Amerika Serikat, dan Cina bukanlah anggota ICC, meskipun 123 negara adalah negara pihak statuta Roma, termasuk Inggris, Perancis, Jerman, dan beberapa bekas Republik Soviet seperti Tajikistan, Ukraina juga bukan anggota ICC, meskipun Kiev memberinya jurisdiksi untuk mengadili kejahatan yang dilakukan di wilayahnya. Belanda terancam ICC mulai panik cari perlindungan. Rudal Rusia siap porak-porandakan negara Belanda situan rumah ICC. Menegangkan, Belanda dapat getahnya setelah ikutan main api dengan Rusia, pasalnya kantor ICC yang berpusat di Den Haag, Belanda, mengirimkan surat penangkapan Putin. Hal itu sangat tidak disukai oleh Kremlin. Kepanikan mulai mempuncak di Belanda bahkan hakim agung ICC sampai khawatir atas keselamatannya, yang membuat aktivitas di ICC terpantau lebih sepi dan seperti menjaga diri setelah hembusan kabar dari Rusia soal penyerangan yang akan dilakukan oleh Rusia ke ICC Den Haag. Di sisi lain, Mahkamah Pidana Internasional ICC telah menyatakan keprihatinan atas rudal dari Rusia menyusul keputusannya menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Vladimir Putin. Kepresidenan Majelis Negara pihak ICC menyesalkan hal tersebut karena dianggap menghalangi upaya internasional untuk memastikan akuntabilitas atas tindakan yang melanggar hukum internasional umum. Majelis Negara pihak ICC menegaskan dukungan tidak tergoyakan kepada ICC. ICC mewujudkan komitmen bersama kita untuk melawan impunitas atas kejahatan internasional yang paling parah. Sebagai institusi terakhir, ICC melengkapi jurisdiksi nasional. Kami meminta semua negara untuk menghormati independensi peradilan dan penuntutannya, kata Kepresidenan Majelis Negara pihak ICC dalam sebuah pernyataan. Namun di sisi lain, ICC menutup mata atas kejahatan yang dilakukan Mama Rika. Pada Senin lalu, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Matvede, membuat komentar yang menyinggung tentang menyerang gedung ICC dengan rudal. Sangat mungkin jika rudal hipersonik ditembakkan dari Laut Utara dari kapal Rusia ke gedung pengadilan Rendak. Ujarnya merujuk pada gedung ICC. Semua orang berjalan di bawah Tuhan dan rudal. Perhatikan baik-baik langit, kata Medvede, menambahkan pernyataan Medvede dipandang sebagai ancaman tersirat kepada ICC yang baru saja menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Vladimir Putin. Pada 17 Maret lalu, ICC mengumumkan bahwa mereka telah menerbitkan surat perintah penangkapan untuk Vladimir Putin. Dia dituduh melakukan kejahatan perang karena diduga terlibat dalam penculikan anak-anak di Ukraina. Putin diduga bertanggung jawab atas kejahatan perang berupa deportasi penduduk anak-anak yang tidak sah dan pemindahan penduduk anak-anak yang tidak sah dari wilayah pendudukan Ukraina ke Federasi Rusia, kata ICC dalam sebuah pernyataan. ICC juga menerbitkan surat penangkapan untuk komisarisa anak di kantor ke Presidenan Rusia, Alexei Yevna. Vovabilova, dia dituduh melakukan kejahatan serupa seperti Putin. ICC mengatakan bahwa majelis prasidangnya menemukan ada alasan logis untuk percaya bahwa setiap tersangka memikul tanggung jawab atas kejahatan perang berupa deportasi penduduk dan pemindahan penduduk yang tidak sah dari wilayah pendudukan Ukraina ke Federasi Rusia dengan prasangka anak-anak Ukraina. Rusia, seketika menghujat keputusan ICC, Mahkamah Pidana Internasional telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Vladimir Putin. Tidak perlu menjelaskan di mana kertas ini harus digunakan. Tulis Dimitri Medvedeh di akun Twitter resminya, seraya menempelkan emotikon tisu toilet, sesaat setelah pengumuman ICC. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!